Kalau menurut jadwalnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang di buku KIA, mungkin ibu-ibu bisa buka sendiri di rumahnya, itu sekitar sembilan. Kalau imunisasi dasar wajib biasanya sampai 18 bulan, kemudian tapi nanti sampai SD kan ada vaksinasi booster ya, penguat. Itu total ada sembilan, tapi kalau untuk imunisasi sesuai Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada sekitar 15. 15? 15 vaksin. Yang wajib itu? Kalau di rekomendasinya Ikatan Dokter Anak Indonesia, semua masuk ke dalam kategori yang direkomendasikan. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau anak mulai divaksin itu dari usia berapa dok? Segera setelah lahir. Pada saat lahir ya? Iya, betul. Oh ini saya juga ada jadwalnya nih dok. Oke. Segera setelah lahir, sebelum usia 24 jam. Biasanya di rumah sakit, saat anak lahir diberikan langsung vaksinasi yang pertama hepatitis B. Oke. Tapi kalau ada orang tua yang kayak kasihan anaknya baru lahir, langsung disuntik terus bisa? Sebenarnya itu bagian dari, nanti dokter akan menjelaskan ini adalah program nasional, semua anak Indonesia diberikan imunisasi, kemudian kepentingannya apa. Umumnya sebagian besar saat ini saya lihat orang tua setuju ya untuk diberikan imunisasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.